Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kelas bengkel Excel Hari ini kita akan membahas fungsi atau rumus dead if Oke langsung saja kita ke tutorialnya Oke sobat Excel disini kita akan menggunakan rumus dead if Dan kita akan menerapkan rumus ini untuk mencari rekap jumlah pasien Nah disini untuk rekapnya di tabel itu kan terdapat hari, bulan, tahun Nah untuk mendapatkan rentang usia atau usianya disini Kita bisa memanfaatkan rumus dari dead if Nah rumus dari dead if ini adalah rumus yang tidak ada pada formula bar sobat Excel Jadi rumus ini kita harus ketik manual Dan rumus ini bisa sobat Excel terapkan atau nikmati pada Excel 2007 ke atas Nah disini yang pertama kita akan mencari yaitu rekap berdasarkan hari Nah disini kita akan cari dulu harinya ya sobat Excel Jadi disini kita akan coba cari yaitu jumlah umur berdasarkan hari Nah disini kan ada tanggal lahir dan juga jenis kelamin Nah yang pertama kita cari disini adalah hari terlebih dahulu Caranya disini sobat Excel bisa menggunakan fungsi dari dead if Nah untuk fungsi dari dead if sendiri kita harus mengetikkan manual Jadi disini kita langsung saja ketikkan sama dengan Selanjutnya disini sobat Excel harus ketik secara manual yaitu dead if Jadi digabung seperti ini sobat Excel Baru kita manual juga buka kurung Nah untuk rumus dari dead if ini kita harus memasukkan yang pertama disini adalah start date nya Atau dia tanggal lahirnya Nah di tanggal lahir disini itu ada di bagian cell dari j2 Jadi disini saya akan klik di bagian cell dari j2 Setelah itu titik koma Nah untuk titik koma disini itu adalah undead atau akhir Nah disini karena kita mencari umur kita bisa gunakan rumus today atau now Nah untuk rumus today disini itu adalah mencari umur berdasarkan hari ini ya sobat Excel Jadi disini kita bisa ketikkan disini today itu bisa langsung kita tap seperti ini Jangan lupa kita langsung tutup lagi dengan tutup kurung rumus today nya Baru disini kita tambahkan titik koma Nah untuk titik koma disini itu adalah satuannya sobat Excel Nah disini kan kita mencari yaitu hari Jadi disini kita cari rumus berdasarkan jumlah hari Jadi untuk hari di bahasa inggris itu kan hari adalah day Jadi disini untuk satuan adalah diketikkan secara manual day Jadi yang pertama kita lakukan disini masukkan tanda petik 2 di atas Baru kita ketikkan D tutup dengan tanda petik 2 di atas Nah disini baru bisa kita tutup kurung baru kita enter Nah disini kita akan mendapatkan jumlah harinya sobat Excel Jadi disini kita hitung umur berdasarkan hari Jadi disini adalah tanggal lahir 16 November 2019 Itu adalah umurnya 821 hari per hari ini sobat Excel Oke selanjutnya disini kita bisa auto fill rumus nya dengan klik 2 kali di bagian pojok Nah disini kita sudah mendapatkan Nah disini selanjutnya kita bisa langsung cari dari rekap jumlah pasiennya sobat Excel Nah disini kan standarnya yaitu adalah laki-laki dengan rentang usia 0-28 hari Nah disini ada 3 kriteria Jadi kita bisa mewanfaatkan yang namanya fungsi count if Yang berakhiran dengan S sobat Excel Jadi disini langsung saja kita ketikkan disini sama dengan Kita ketikkan count Nah disini kan ada berbagai fungsi count ya Jadi disini kita pilih saja yang berakhiran dengan S Jadi disini saya pilih yang berakhiran S Kita tap Nah disini setelah kita diarahkan ke kriteria rank yang pertama Disini kita ambil terlebih dahulu yaitu jenis kelamin Jadi disini untuk kolum dari jenis kelamin itu bisa di klik seperti ini sobat Excel Setelah kita selesai mengambil dari kriteria rank yang pertama Disini kita langsung titik koma Nah disini kita diarahkan kriteria yang pertama Nah disini karena kita mencari laki-laki Berarti kita ketikkan tanda petik 2 di atas seperti ini sobat Excel Terus kita ketikkan laki-laki Terus tanda petik 2 di atas Terus kita pindah dengan titik koma Nah setelah titik koma disini Kita pindah ke kriteria rank yang kedua Nah kriteria rank yang kedua disini adalah untuk umurnya Nah untuk yang pertama disini kita bisa gunakan yaitu rank dari hari Nah disini adalah umur berdasarkan hari Saya klik di kolum L Nah setelah itu titik koma disini kita pindah ke kriteria ranknya Kita masukkan tanda petik 2 di atas Kita kasihkan yang namanya tanda lebih besar Nah setelah lebih besar disini kita bisa masukkan angka 0 Tanda petik 2 di atas Artinya disini kita mencari umur yang lebih besar dari 0 Nah 0 berarti disini tidak dihitung ya sobat Excel Berarti yang dihitung adalah umur mulai dari 1 hari Nah setelah seperti ini kita baru pindah ke titik koma Kita pindah ke kriteria rank yang ketiga Nah disini untuk kriteria rank yang ketiga adalah Tetap umur berdasarkan hari Karena disini adalah sebuah rentang ya sobat Excel Kita klik kembali yaitu kolum L seperti ini Titik koma tanda petik 2 di atas Nah selanjutnya masukkan yaitu angka dari 28 hari Karena disini 28 hari itu minta dihitung Berarti kita harus menggunakan yaitu lebih kecil sama dengan 28 Tanda petik 2 di atas terus tutup kurung Disini sobat Excel bisa langsung tekan enter Maka disini untuk rentang berdasarkan 0 sampai 28 hari Untuk jenis kelamin laki-laki Disini adalah 3 orang saja Nah disini sobat Excel bisa tes menggunakan conditional formatting Jadi disini saya klik di bagian kolum L Itu sobat Excel pilih saja di conditional formatting Pilih yang namanya bitwin Nah di bitwin disini kita bisa klikkan tadi ya Disini karena untuk standar yang pertama tadi adalah 0 Berarti yang kedua adalah 28 Nah disini bisa kita oke dan bisa kita cek Nah disini untuk laki-laki itu ternyata ada 3 ya Dan yang di bawah itu perempuan cuma 1 Berarti nanti kalau kita cari rentang usia 0 sampai 28 hari Untuk jenis kelamin perempuan Disana harus menghasilkan 1 Nah untuk mempercepat kinerja kita Disini sobat Excel bisa copy saja dari rumus yang pertama Disini kita klik saja 2 kali Terus kita copy rumus disini Selanjutnya sobat Excel pindah di bagian perempuan Itu klik kanan terus paste Nah disini sobat Excel tinggal ganti saja laki-laki jadi perempuan Nah disini setelah kita ganti seperti ini bisa kita enter Nah sudah betul kan disini sudah menghasilkan 1 untuk jenis kelamin perempuan Oke selanjutnya disini kita akan mencari bulan ya sobat Excel Disini kita akan mencari rentang berdasarkan bulan Nah disini sobat Excel kita harus hitung dulu umur berdasarkan bulan Caranya disini sama kita gunakan fungsi dated if Nah langsung saja di bagian bulan disini kita ketikkan sama dengan Terus kita ketikkan secara manual dated if Terus buka kurung Kita masukkan yaitu tanggal lahirnya Titik koma masukkan today kita tap Terus kita tutup kurung Jadi sama kayak tadi ya sobat Excel Nah setelah itu kita masukkan titik koma Nah disini bedanya untuk satuannya sobat Excel Kalau tadi kita cari untuk hari adalah day atau day Maka untuk bulan disini itu kita masukkan simbol M untuk month Jadi disini kita ketikkan M Jangan lupa tanda petik 2 di atas Ketik M dan kita tutup dengan tanda petik 2 di atas Terus tutup kurung dan bisa kita enter Nah disini kita akan menghasilkan yaitu 26 bulan Untuk mempercepat disini sobat Excel bisa auto fill rumusnya Kita klik 2 kali Nah disini kita lakukan langkah yang sama saat kita mencari umur berdasarkan hari tadi Jadi langsung saja disini sobat Excel bisa ketikkan yaitu sama dengan Kita ketikkan count Kita pilih yang namanya count if yang berakhiran dengan S Kita tap Nah untuk kriteria yang pertama disini tetap kita ambil dari jenis kelamin terlebih dahulu ya Jadi disini adalah kolom K Itu kita klik terus masukkan titik koma Terus kita masukkan tanda petik 2 di atas Dan laki-laki kita masukkan Jangan lupa kita tutup dengan tanda petik 2 di atas Terus titik koma Nah disini untuk kriteria rank yang kedua Disini kita masukkan di bulan Jadi sama kayak hari tadi cuma beda di bagian kolom Nah disini kita pilih di kolom M ya sobat Excel Itu kita klik seperti ini dan kita masukkan titik koma Dan masukkan rentang usianya Nah disini kita masukkan tanda petik 2 di atas Nah sobat Excel disini kan kita ambil mulai dari 1 Untuk 1 sendiri itu kan bisa kita hitung Dan juga bisa tidak Untuk 1 bulan disini itu kita gunakan sama dengan seperti ini ya sobat Excel Jadi lebih besar sama dengan 1 Artinya disini kita menghitung 1 bulan juga Nah untuk selanjutnya jangan lupa tanda petik 2 di atas Untuk mengakhiri dari argumen ini Selanjutnya kita masukkan titik koma Nah untuk kriteria rank yang kedua Tetap kita ambil di bagian kolom M Itu kita klik Terus kita masukkan yaitu titik koma Nah disini untuk rentangnya adalah 12 bulan Jadi disini kita masukkan yaitu lebih kecil dari 12 bulan Nah disini kalau sobat Excel ingin hitung dari 12 bulannya Berarti sobat Excel harus memasukkan simbol sama dengan seperti ini Kalau sudah seperti ini silahkan masukkan 12 Dan tanda petik 2 di atas Terus bisa kita tutup kurung dan enter Nah untuk jenis kelamin perempuan disini sama Kita klik 2 kali di kolom laki-laki tadi Itu kita bisa klik kanan copy saja setelah di blok Terus kita pindah ke bagian perempuan Terus klik kanan paste Nah disini tinggal ganti saja bagian dari laki-laki menjadi perempuan Nah kalau sudah kita ganti disini sobat Excel bisa langsung enter Maka disini kita sudah mendapatkan untuk kelamin perempuan adalah 10 orang Nah selanjutnya disini kita langsung ke bagian yaitu mencari umur berdasarkan tahun Oke disini kita cari dulu berdasarkan tahun Nah disini kita tetap gunakan dated if Jadi langsung saja sama dengan ketikan dated if buka kurung Nah disini masukkan tanggal lahirnya Itu kasihkan titik koma Kita masukkan rumus today Kita tap terus tutup kurung Nah disini bedanya kalau tahun Itu satuannya adalah y atau year untuk tahun dalam bahasa Indonesia Nah untuk memasukkannya Sama kayak tadi tanda petik 2 di atas Terus masukkan y tanda petik 2 di atas Dan tutup kurung enter Untuk mempercepat kita autofill saja seperti ini Nah untuk caranya sama kayak tadi ya sobat Excel Langsung saja disini ketikan sama dengan Dan count kita pilih yang namanya count if yang berakhiran dengan S Untuk kriteria rank tetap jenis kelamin terlebih dahulu Titik koma Nah disini kita pilih saja yang pertama adalah laki-laki Titik koma Selanjutnya kriteria rank yang kedua adalah tahun Jadi disini adalah kolom dari kolom N Titik koma Masukkan kriteria untuk tahunnya Disini kita masukkan tanda petik 2 di atas Lebih besar dari 1 Arti dari lebih besar dari 1 disini Kita tidak akan menghitung Yaitu lebih kecil dari 1 atau 1 Nah selanjutnya kita masukkan titik koma Klik di bagian kolom N Terus titik koma Masukkan yaitu kriteria yang ketiga Disini adalah lebih kecil sama dengan 5 Berarti disini untuk 5 tahun akan dihitung Kalau sudah selesai Tanda petik 2 di atas Dan tutup kurung bisa kita enter Nah disini langsung saja ya Kita kopikan rumusnya Klik 2 kali Klik kanan Kopi Dan kita pindah di perempuan Klik kanan Pasti Ganti saja laki-laki jadi perempuan Kalau sudah itu bisa langsung kita enter Yang terakhir disini kita tinggal mencari Yaitu umur yang lebih besar dari 5 tahun Jadi disini kita langsung saja Kita ketikkan sampai dengan Count if Kita ambil yang berakhiran dengan S Kriteria yang pertama adalah jenis kelamin Titik koma Tanda petik 2 di atas Ketikkan laki-laki Terus tanda petik 2 di atas Titik koma Kriteria ranknya adalah Kita tetap di kolom N Sobat Excel Terus titik koma Tanda petik 2 di atas Kita masukkan langsung ya Karena disini rentangnya cuma 1 Yaitu lebih besar dari 5 tahun Berarti kita langsung masukkan Lebih besar dari 5 Tanda petik 2 di atas Tutup kurung Dan bisa kita enter Kita tinggal klik 2 kali Kita block Kita copy rumusnya Pindah ke bagian yang perempuan Klik 2 kali Dan pasti Ganti saja laki-laki jadi perempuan Maka disini kita akan mendapatkan Umur yang lebih besar dari 5 tahun Nah sampai disini kita sudah selesai Untuk mencari rekap jumlah pasien Di posyandu Sobat Excel Oke Sobat Excel Itu tadi tutorial singkat kita Bagaimana mencari umur Berdasarkan hari, bulan, dan tahun Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran Silahkan komentar di bawah Jangan lupa untuk like dan share videonya Dan berlanggaran dengan cara subscribe channel Bengkel Excel Oke semoga tutorial pada hari ini bermanfaat Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya